Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kita akan belajar cara menggunakan aplikasi Elite HRV yang baru ya sebelumnya saya akan sambungkan dulu HRV device saya merk itu kemudian sebentar saya nyalakan dulu kemudian saya pakai yang versi penjepit di telinga ya oke sudah berikutnya adalah saya akan apa namanya swipe dari atas untuk mengaktifkan bluetoothnya oke bluetooth sudah aktif lalu saya buka aplikasi Elite HRV nya ya kita akan tunggu beberapa saat oke kemudian disini ada dua hal nanti yang untuk peserta usia tebugar harus pahami ya karena nanti informasi yang ada disini akan di entry ke website jadi di website usia tebugar itu setiap peserta peserta tebugar premium akan mendapatkan akun username dan akun sendiri disana ada personal dashboardnya nanti ada entry activity kemudian akan ada memasukkan pengukuran sebelum latihan lalu aktivitas latihannya apa saja yang sudah definisikan sesuai dengan problem sakitnya begitu ya jadi otomatis seperti misalnya latihan umum satu gak sama dengan pasien yang sakit ya jadi kalau pasien misalnya sakit cancer atau diabetes itu nanti halamannya berbeda gak sama dengan yang di latihan umum jadi ini kita bicara untuk latihan yang umum dulu nah kemudian nanti dari hasil pengukuran ini akan saya bantu gitu ya untuk memberikan strategi olah nafas sebagai solusi dari problem dirita misalnya begini saya melihat hasil pengukurannya ternyata masih tinggi pada tensinya misalnya begitu sehingga harus dilakukan intervensi dalam bentuk strategi olah nafas untuk menurunkan hipertensi jadi kita sudah buatkan SOP-SOP nya supaya memudahkan peserta mendapatkan solusi dari problem mereka dengan syarat mereka punya alat ukurnya di rumah dan di masa pandemi ini saya menyarankan wajib punya alat ukur minimal untuk gula darah tensimeter kemudian oximeter wajib ya kemudian kertas PH oke jadi ini palingnya 4 inilah kalau boleh lengkap anda tambahkan dengan HRV device ya merknya terserah kami juga menyediakan jika tertarik begitu kalau enggak silahkan gunakan yang lain ada berbagai jenis ada yang dipakai di jari seperti aura ring begitu ya ada juga yang dipakai di chest truck seperti polar H7 atau polar H10 itu harganya sekitar 4 jutaan ada yang dipakai di telinga seperti merek Kito jenis air clip ya itu kurang lebih harganya sekitar 1-1,5 juta begitu ada juga yang dipakai di pergelangan race seperti merek Garmin sunto dan sebagainya jadi bisa disesuaikan jadi kalau mau lengkap ya seperti tadi ya oke sekarang kita masuk ke HRV nya nah pertama kita akan konekkan dulu kalau kita melihat di versi baru ini 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 tidak tidak kelihatan ya koneknya dari mana ya kalau versi lama lebih gampang ternyata ya ada caranya kita klik tanda plusnya yang ada di bawah besar ini kita klik tanda plusnya lalu kita akan pilih ada beberapa bagian ada tiga ini nah tiga ini juga yang nanti ada di dalam aplikasi Halo WB Halo wisata bugar itu namanya aplikasinya Halo WB di website wisata bugar pada aplikasi Halo WB kita akan mengukur juga morning HRV test kemudian open reading yaitu HRV sebelum latihan dan HRV sesudah latihan kemudian ada HRV snapshot yaitu portrait HRV dalam waktu satu menit aja ini juga bisa dipakai untuk yang lain kita ambil contoh dulu misalnya kita akan lihat open reading ya misalnya ya setup open reading nah ini kan kita belum connect dengan alatnya belum tersambung bagaimana cara menyambungkannya kita klik icon gear di kanan atas nah disini oke kita klik ya icon gear di kanan atas lalu disini ada link untuk connect HR monitor oke kita tap disini nah nanti disini dia akan berusaha untuk mendeteksi bluetooth HR monitor yang terhubung nah ini seperti ini karena saya sudah terhubung disini ya jadi namanya sama kalau nanti Anda alatnya apa disesuaikan Garmin ya namanya beda karena ini sudah terhubung oke kemudian saya tinggal back saja kalau nanti Anda lakukan pertama kali maka harus klik dulu di tanda plusnya disini oke ya saya back ke halaman sebelumnya nanti disini ada bunyi-bunyi yang bisa kita pilih oke disini kita bisa klik di pilihan ini ada banyak sekali ya contohnya ya kita bisa save atau cancel kemudian kita bisa pilih suaranya jadi ada suaranya untuk aba-aba instruksi apakah suara laki-laki atau suara perempuan atau audio biasa normal itu berarti hanya audio biasa oke kemudian end of reading vibrate jadi begitu selesai pembacaan dia akan getar trrrt begitu ini hanya sebagai tanda saja kemudian disini ada stabilisasi prior jadi sebelum elite HRV ini mulai mengukur nanti dia akan ada fase stabilisasi itu biasanya dipakai untuk misalnya posisi duduknya diatur supaya lebih enak misalnya begitu dikasih waktu berapa detik sesuai dengan kebutuhan kita gitu normalnya di 15 detik normalnya 15 detik jadi 15 detik stabilisasi period itu adalah waktu kita siap-siap sebelum nanti latihan nafas kita mulai oke kalau sudah saya back karena saya sudah connect dengan HRV monitornya tadi ya kemudian kita lihat di halaman ini disini ada time limitation jadi ada berapa lama kita ingin latihan kalau kita tap disini kita bisa ganti ya satuan menit dan detik berapa lama 5 menit 10 menit dan seterusnya oke ya kemudian disini ada pola nafas disini ada custom breathing disini bisa kita pilih kalau saya klik atau saya tap disini nah disini ada banyak beberapa jenis pilihan ritme nafas yang sudah didefinisikan oleh elite HRV atau yang kita bisa bikin sendiri gitu misalnya box breathing kita pengen lihat elite HRV mengasumsikan box breathing itu atau nafas segi 4 ya bahasa Indonesia nafas segi 4 itu seperti apa kita tap aja tap box breathing tap kemudian kita akan klik lagi lalu kita klik pada bagian custom oke jadi box breathing itu dia kalau elite HRV asumsinya adalah 5252 begitu ini contohnya menurut mereka ya kalau kita lihat lagi misalnya untuk deep column misalnya kita tap disini deep column kita klik lagi lalu kita lihat customize lagi ini nanti kita bisa atur semikian rupa ya untuk deep column ini dia longer exhale and short pause jadi buang nafasnya panjang kemudian tarik nafasnya pendek tahan nafas juga pendek oke misalnya saya pengen pakai ritme 55 jadi saya tinggal klik aja disini oke ya kemudian saya geser disini tarik 5 holdnya 0 kalau disini dia minimal di setengah detik kita di paling kecilkan saja oke jadi ininya bisa di set di posisi 5 oke kemudian 5 nah memang kelemahannya kalau di custom elite HRV ini dia holdnya tidak bisa dibikin 0 holdnya paling kecil itu setengah tidak bisa 0 tidak bisa 0 tidak tahu kenapa memang bawahnya begitu saya sudah kirim apa namanya masukkan ya tiket pada developer elite HRV supaya bisa 0 supaya bisa kebentuk nafas simetris begitu yang mudah-mudahan nanti kedepannya diperbarui kalau di meditation timer sih jelas makanya kalau saya pribadi penggunaan pribadi saya gunakan 2 aplikasi meditation timer dan elite HRV untuk nafas simetris meditation timer untuk nafas simetrisnya elite HRV hanya mengukur saja jadi saya tidak menggunakan ritme ini saya tidak menggunakan ritme yang disebutkan di dalam elite HRV tapi saya pakai di meditation timer tapi itu sekali lagi pilihan Anda jika cocok dengan pola ini silahkan oke kita ambil contoh 5.5 5.5 kita save practice oke kemudian ini posisinya apa duduk berbaring gitu ya congkok dan seterusnya atau sedang on the go misalnya sekarang saya posisi adalah duduk oke team member tidak perlu kemudian saya ini saya bikin kecil saja ya misalnya 1 menit contoh saja kemudian saya take test stop nah dia sekarang kita lihat ini lagi connecting nah sekarang dia lagi stabilisasi 15 detik bisa kelihatan di sini ya stabilisasinya 15 detik kita tunggu beberapa saat misalnya ini membenarkan tempat duduk begitu ya posisinya yang enak begitu cari yang pewek lah posisi enak begitu nah mulai pengukuran di sini mulai pengukuran di sini ada 4 halaman yang bisa di swipe wah ini kan ada di suara female ya disini ada 4 halaman yang bisa di swipe misalnya kita geser ke kiri ini tampilan hanya visual nah suaranya female ya breathe in breathe out kita swipe di sini ini ada informasi HR dan HRV kita swipe lagi ke kanan ini lebih detail dengan secondnya ya pergerakan detiknya kita swipe lagi ke kanan ini hanya stopwatchnya saja ya hanya stopwatchnya saja jadi yang mana yang kita mau sesuaikan saja jadi kalau kita pengen hanya stopwatchnya ya ngeliatnya di sini di swipe yang keempat kemudian kalau kita pengen hanya visualnya ya kita swipe di yang pertama begitu kalau sudah kita tukis 1 menit nah dia ada end vibrate ini hasilnya oke jadi bagian paling atas kelihatan HRV nya berapa HR nya berapa gitu kemudian bagian tengah ada catnya kita bisa geser ke bawah nah informasi HRV dan HR ini nanti di entry ke dalam aplikasi Halo Web ya nanti di entry ya kemudian kita masuk kita lihat ke bawah sini ada signal quality is good dari alatnya maksudnya ya dia ada artefak atau enggak ada semacam fluktuatif atau enggak yang dia nanti ada toleransi untuk membenarkan begitu mengkoreksi kemudian kita bisa tambahkan tags kalau dibutuhkan tags itu kita kita bisa bikin sendiri contohnya misalnya apakah kita aktivitas sekarang lagi exercise atau sleep saran saya ini kosongkan aja saran saya kosongkan aja oke ini di bawah rekomendasi hanya artikel-artikel saja nah untuk melihat detailnya kita lihat disini nah disini ada menu data details kita tap disini data details tap nah disini akan kita lihat hrv hrv kemudian time domain resultnya nah informasi ini nanti juga di entry ke dalam haloweb seperti nilai rmssd nya berapa sdnn nya berapa alone rmssd nya berapa vnn50 nya berapa persen min rr itu semua nanti 1 2 3 4 5 item ini di entry ke aplikasi haloweb kemudian frekuensi domain result juga nanti di entry seperti lf nya berapa hf nya berapa rasionya berapa di entry saja tujuannya supaya nanti saya mengetahui data hariannya begitu nanti dari situ kita bisa melihat pergerakan syaraf otonomnya sebelum dan sudah latihan selama periode tertentu nanti disitu bisa kita kasih rekomendasi untuk intervensi koreksi begitu ya jika nanti misalnya terlalu condong ke simpatik yang luar biasa tinggi misalnya begitu atau power nya menjadi redah misalnya begitu itu kedepannya seperti itu kalau yang kalau kita klik disini salah satu contoh misalnya saya klik di rmssd ya dia hanya melihat chart atau grafiknya aja saya back ya oke nah seperti itu saya back lagi kemudian kalau sudah saya bisa share disini bisa kita share kemanapun kita mau gitu kemudian kalau tidak kita akan klik save sudah terkam satu untuk open reading kalau morning hrv juga sama ini morning hrv kita tap satu kali dia nanti akan otomatis durasinya juga kita bisa ganti di berapa menit misalnya kalau di aplikasi disarankan memang dua menit tapi minimal satu menit minimal satu menit jadi kalau kita ikuti dua menit kita save posisinya apa kita pilih seperti biasa lalu kita take reading kita tinggal tunggu saja oke dan seperti biasa ini posisi untuk stabilisasi heartbreak misalnya kita turun nafas pelan-pelan duduk kita santai dulu tiga dua satu nah sekarang kita lagi melakukan morning readiness view-nya hanya begini saja tapi dia ada dua juga kita bisa swipe ke sini untuk melihat pergerakan dari hr dan hrv kalau kita hanya ingin melihat visualnya aja ya seperti ini biar gak terganggu dengan yang lain jadi kita tunggu ya selama dua menit ya nanti kalau ini sudah jadi rekamannya anda boleh skip gak apa-apa oke morning hrv ini hanya bisa dilakukan satu kali dan menariknya aplikasi highlight rv ini bisa set reminder jadi bisa set reminder jadi anda akan diingatkan setiap jam tertentu yang disepakati misalnya di setiap jam 8 pagi atau di setiap jam 7 pagi nah anda harus melakukan aktivitas yang sama saat pengukuran misalnya aktivitas pagi harinya adalah setelah bangun tidur sebelum ke toilet sebelum minum misalnya begitu kita lakukan pengukuran morning hrv jadi nanti akan terus seperti itu setiap hari kalau misalnya anda ke toilet dulu ya nanti besoknya juga begitu jadi aktivitasnya harus sama tidak boleh beda begitu tetap tunggu 30 detik lagi ya oke 2 menit nah ya kalau sudah seperti biasanya tagsnya saya lewatkan saja ya saya skip berarti saya akan klik di kanan atas skip ya great job one day strict ini karena baru pertama kali saya install ya oke got it ya readiness skornya seperti ini hrvc sekian hrnya sekian kemudian penjelasannya disini adalah relative balance antara simpatik dan parasimpatiknya oke dengan kecenderungan apa namanya mendekati parasimpatik ya ya hrv trendnya ini kita bisa lihat juga nanti ada hitungan hari ada hitungan minggu begitu ya ada hitungan bulan seperti apa nanti sinyal kualitas dan sebagainya dan seperti biasa disini ada data detail kalau kita ingin melihat detailnya di tab satu kali ya nah disini akan kelihatan time domainnya berapa oke kemudian frekuensi domainnya berapa nanti informasi ini dimasukkan ke dalam aplikasi halo web pada halaman morning readiness khusus bagi anda yang memiliki alat untuk mengukur hrv kalau enggak ya enggak usah di entry enggak usah diukur dengan alat ini kita bisa mengetahui bagaimana kondisi syaraf otonom di badan beserta begitu sehingga kita bisa kasih saran dan masukan untuk makan perbaikan jika lo ada apa-apa karena hrv ini cukup ampuh untuk dijadikan prognosis pada berbagai macam penyakit ringan maupun berat oke kemudian saya klik save lalu yang berikutnya adalah hrv snapshot ini kurang lebih sama lah ya sama yang tadi jadi kalau saya klik airv snapshot ini sama juga gitu jadi kalau saya take test di sini dia akan connecting seperti biasa stabilisasi letak jantung kita bisa atur nafas atau membetulkan membetulkan letak posisi postur duduk atau postur berbaring misalnya begitu cari yang paling enak ya oke snapshot 1 menit disini ya snapshot 1 menit kita tunggu beberapa saat nanti snapshot ini sering anda pakai ya untuk pengukuran sebelum latihan dilihat snapshotnya dan pengukuran setelah latihan dilihat juga snapshot snapshot ini portrait portrait yang namanya portrait kalau di dandani ya masih bagus kan begitu kalau tidak di dandani dia jelek jadi artinya di dandani artinya kalau sebelum intervensi olah nafas snapshotnya jelek misalnya setelah intervensi jadi bagus berarti ada pengaruh intervensi terhadap perubahan HRV nanti kita akan pengen lihat itu apakah olah nafasnya berpengaruh terhadap perubahan snapshot HRV nya kalau tidak ya strateginya harus bagaimana supaya dia bisa ada intervensi yang mengubah begitu oke selesai ini saya skip seperti biasa ya saya skip nah ini HRV snapshot saya sekian HR sekian compare to morning HRV oke anggaplah morning HRV saya 52 HRV snapshot nya 55 berarti ada improvement gitu ya nanti akan kelihatan akan kelihatan oke untuk melihat data detailnya seperti biasa kita klik saja disini tab data detailnya lalu kita akan melihat perubahan apa namanya data-data ini yang nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Halo Web seperti biasa oke saya save kemudian kita melihat trendnya tadi bisa lewat grafik disini ya ini hanya sudut pandang end user aja tuh seperti itu gampang ya untuk melihat logs pengukuran sebelumnya ada di halaman depan di home pada menu previous logs kita tab disini kita melihat history dari apa namanya yang sudah kita ukur sebelumnya kita bisa search berdasarkan tag berdasarkan tanggal dan seterusnya oke disini ada juga contoh beberapa breathing pattern yang tadi ya contoh berapa breathing pattern yang sudah dibuat oleh edit HRV seperti misalnya deep calm itu apa begitu kita bisa melihat disini deskripsinya apa saya klik full description nya ya longer exhale and short pause between breath ya itu deep calm berarti dia ritma nafas asimetris dengan buah nafas lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya oh sini ada durasinya kita bisa atur juga durasinya dan seterusnya oke ini jenis-jenis yang lain oke saya rasa seperti itu ini pengalaman singkat mengenai HRV yang baru silahkan jika misalnya anda punya alat ukur HRV nya maka ini jadikan teman latihan kita harian atau dua hari sekali untuk mengetahui bagaimana kondisi syaraf otonomi badan kita oke saya mas Gumbung terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu lagi di tutorial yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati